Slice of Life itu punya satu keunggulan dibanding genre-genre lain. Teman-teman yang diangkat itu sangat duniawi, tapi jarang dibahas sama seri-seri genre lainnya. Ok, karena saya minasan, selamat datang kembali di Sounderspeak. Jadi karena ini udah akhir tahun, ini holiday season, aku nggak mau terlalu mikir keras-keras gitu ya selama satu minggu terakhir 2022 ini, aku akan coba kasih pembahasan yang ringan-ringan aja, yang nggak terlalu membebani kepala. Makanya konten kali ini aku akan coba bahas satu genre anime yang ringan, tapi aku juga yakin nggak semua dari kita itu demen banget dengan genre ini. Dan itu adalah Slice of Life. Genre yang aku yakin kita semua amini punya cerita yang sangat santai dan bikin jiwa raga kita tenang. Tapi di konten kali ini, izinkan aku untuk satu langkah mundur dulu, mencoba untuk menjelaskan apa daya magisnya, apa kesaktiannya seri-seri Slice of Life ini, makanya bisa menyejukkan hati kita, dan memberikan kita inspirasi dalam hidup kita. Mari langsung aku bahas aja, silahkan di-like, share, subscribe. Kalau kalian minggu yang bahaskan kali ini, jangan lupa di full Instagram, jangan lupa di-speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat seri Slice of Life. Mereka semoga mendapat, tapi ingat, jangan sampai cinta yang berdebat, cukup beropini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Ijinkan aku mulai dulu dengan sedikit cerita, dengan sedikit pengalamanku. Satu seri anime di tahun 2016, yang kemudian menyadarkan aku, anjir, seri Slice of Life ini segitu saktinya gitu ya, sampai bikin aku ketagihan, nungguin episode baru tiap minggunya, dibanding seri-seri lain. Tau anime Flying Witch nggak? Ceritanya cuma sesimpel, seorang penyihir cewek merantau, dan udah menjalani kehidupan sehari-harinya dia, berbaur dengan manusia normal. Udah sesimpel itu doang, nggak ada konflik yang terlalu tinggi, terlalu lebar, terlalu luas gitu, nggak ada. Lucunya adalah, itu anime, tayangnya di Spring 2016. Aku lebih menantikan seri itu, tiap minggunya, episode tiap minggunya, dibanding, Kotetsu Jonoka Baneri, sama season 2 Terraformers. Anime yang notabene, harusnya lebih menegangkan, lebih seru. Dari situlah aku akhirnya mulai sadar, betapa luar biasanya, seri-seri Slice of Life ini. Yang mana emang jualan utamanya, itu adalah relaksasi, dan edukasi. Menurutku ya, menurutku apa yang dijual dari seri Slice of Life, adalah relaksasi dan edukasi. Bikin kita tenang, bikin kita relax, bikin kita nyaman nontonnya, karena ceritanya sangat mudah dipahami, tentang kehidupan sehari-hari, tidak ada konflik-konflik yang berat, dan di sisi lain, beberapa seri itu kadang memberikan kita ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru, yang belum pernah kita temukan, yang mungkin di sekolah kita nggak pernah pelajari, di kuliah nggak pernah kita pelajari, dalam kehidupan bermasyarakat nggak pernah kita pelajari. Justru kita tahu, dari seri-seri anime, dari manga, dari light novel. Tapi kalau itu, aku yakin kita semua sudah mengamini semuanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa relaksasi dan edukasi itu, bisa kita rasakan dari seri genre ini? Kalau menurutku, Slice of Life itu punya satu keunggulan, dibanding genre-genre lain. Kalau genre lain, misal action, atau misal tema-tema yang isekai, atau misal meka, atau misal misteri, misteri yang pure misteri ya, bukan yang misteri campur Slice of Life kayak Yoka gitu, misteri katakanlah kayak Death Note, atau kayak monster yang pure misteri, genre-genre kayak gini tuh nyantolnya, kesini dulu, ke otak dulu. Dari otak, baru masuk ke hati. Dari pikiran, dari logika, baru masuk ke perasaan. Karena seri-seri kayak tadi, itu umumnya, begitu cerita dibuka, secara nggak sadar, kita tuh langsung pakai kepala kita, kita pakai otak kita untuk memproses, untuk memahami world building-nya kayak gimana, dunia dalam cerita fiksinya ini kayak gimana. Mungkin kita harus memahami power system-nya kayak gimana. Kita harus memahami konflik-konfliknya itu kayak gimana, apa yang terjadi di dunianya. Kita harus memahami backstory karakter-karakternya. Jadi dominannya bekerja pertama itu kepala kita dulu. Baru kemudian setelah cerita berjalan, kita baru peduli dengan karakternya. Kita baru bisa merasakan kalau karakternya sedih, kita ikut sedih. Ada karakter yang mati, kita ikut kehilangan. Nah, sedangkan kalau seri berjanjur slice of life, itu ngeskip yang di sini. Ngeskip yang di otak. Langsung turun, langsung masuk ke hati. Meskipun tidak semua seri soul kayak gini, tapi kebanyakan dan umumnya, dunianya itu simple. Konfliknya tidak berat, konfliknya tidak berbelit-belit. Katakanlah ada power system-nya, misal sihir gitu ya. Itu pun juga nggak akan dijelaskan yang ribet-ribet banget. Penggunaannya pun juga sangat minim pasti. Dan yang terpenting, world building-nya, itu antara satu kita familiar, atau dua, nggak yang terlalu diawang-awang. Dalam artian, dunia dalam ceritanya itu, misal latarnya sekolah, atau latarnya pedesaan. Kita kan masih relate gitu ya, kita masih mengerti kondisinya tuh kayak gimana. Lingkungannya tuh seperti apa, kita bisa kebayang. Atau katakanlah ada slice of life, tapi campur fantasy, fantasinya pun hanyalah setting pada umumnya. Dan fokus ceritanya sendiri tetap ke perjalanan kehidupan sehari-hari karakternya. Karena hal itu tadilah, akhirnya perasaan kita langsung dominan. Kita nggak perlu memahami apapun, kita nggak perlu memproses apapun. Kita cuman pokok perlu tahu, oh ini karakternya, dalam cerita dia berfungsi sebagai apa. Ceritanya, temanya itu apa. Dan sudah langsung kita masuk ke masalah emosional karakter-karakternya. Itu satu keunggulan menurutku dari seri slice of life. Karena secara narasinya dibikin tidak berat, kita pun nggak harus mikir berat, dan bisa langsung ngeskip urusan pikiran, langsung masuk ke perasaan. Tapi itu baru satu poin. Satu poin yang mengukuhkan kenapa slice of life itu bisa bikin kita yang nonton itu tenang, relax, dan bahkan mungkin mendapat inspirasi. Dan tentu buat yang suka, segitu asik buat ditonton. Alasan lainnya adalah karena, sadar tidak sadar, seri-seri slice of life itu relate dengan kita. Kalaupun tidak relate, menjamah area-area yang tidak dijamah. Video ini lagi-lagi disponsori sama Shushiro, platform nonton anime pertama di Indonesia. Yang mana tempat kamu bisa nonton anime-anime slice of life yang menarik. Nggak cuma slice of life doang. Misal kamu tertarik dengan genre-genre lain gitu ya, beragam lainnya, ada di Shushiro. Harga berlangganannya pun juga sangat murah, mau yang sehari, seminggu, sebulan, semua terjangkau. Cara bayarnya pun juga sangat amat banyak, sangat beragam. Dari rumah doang bisa, dari HP doang bisa. Nggak harus repot-repot ke minimarket, atau misal bikin rekening bank gitu ya, nggak perlu. Bahkan saking gampangnya, kamu pakai pulsa pun bisa, apapun provider-nya. Kalau kamu tertarik, jangan cuma tertarik doang dengan platformnya, dengan nonton dan berlangganan di Shushiro gitu ya, main-main juga ke social medianya. Main-main ke Instagramnya Shushiro. Karena tiap minggunya itu selalu ada postingan-postingan menarik, terutama kuis-kuis beradiah. Jadi, tunggu apa lagi? Nggak ada ruginya. Ayo segera nonton, langganan, dan follow, Shushiro. Aku coba jelaskan dulu. Relate itu dalam artian, permasalahan karakter-karakternya, ambisi-ambisinya, itu nggak ada yang muluk-muluk, nggak ada yang tinggi-tinggi. Kayak, aku akan menyelamatkan negaraku. Aku akan mencari peta harta karun. Aku akan membangkitkan saudaraku yang mati. Aku akan menangkap semua penjahat di muka bumi. Kita nggak bisa relate dengan itu semua. Semuanya terlalu diawang-awang, semuanya terlalu tinggi. Keren, bagus, dan inspiratif, betul. Tapi nggak bisa langsung diaplikasikan secara nyata ke kehidupan kita. Sedangkan, karakter-karakter di seri-seri Slice of Life, karena ceritanya tentang kehidupan sehari-hari, tema dan latar yang diambil juga kehidupan sehari-hari, akhirnya ambisi-ambisi mereka pun, itu juga tidak muluk-muluk. Sesimpel pengen berkemah di luar. Sesimpel pengen menghabiskan waktu bersama keluarga. Sesimpel pengen me-time, ngebaca buku sendirian. Dan ambisi-ambisinya, goal-goalnya, itu semua sangat dekat dengan kita. Katakanlah, nggak setiap hari kita rasakan, tapi pasti pernah kita alami dalam hidup kita. Dan bahkan mungkin merepresentasikan apa yang kita alami. Relate untuk hal-hal yang sifatnya sederhana. Untuk hal-hal yang sifatnya itu berat, disitulah Slice of Life bekerja. Makanya tadi aku bilang, menjamah area yang tidak dijamah. Misal kayak dilema kita dalam menentukan karir ke depannya. Misal kayak permasalahan kita dengan keluarga, dengan orang tua. Misal kayak cara melepas stress atau trauma. Tema-tema yang diangkat itu sangat duniawi, tapi jarang dibahas sama seri-seri genre lainnya. Menjamah yang tidak dijamah ini juga dalam artian, menurutku Slice of Life ini genre yang paling fleksibel. Lain-lainnya juga fleksibel, tapi yang paling menurutku pribadi ya, itu Slice of Life. Karena mereka bisa menabrak segala macam batasan-batasan. Dalam artian mau temanya kayak gimana, latarnya itu apa, kebudayaannya kayak gimana, semua bisa ditabrak. Pernahkah kamu ngebayangin nonton sebuah anime tentang kehidupan seorang polisi? Atau ngikutin cerita tentang pemuda yang tiap hari bercengkrama sama yokai? Atau tentang dua anak gadis yang mencoba menikmati hidup setelah perang? Atau ngikutin cerita sekumpulan teman-teman masa kecil yang punya rasa bersalah? Atau yang cuma sesimpel sekedar echi misal? Inilah bukti kalau memang fleksibel dan memang mengangkat yang belum pernah diangkat secara dalam, sebelum-sebelumnya. Itulah menurutku keunggulan lain dari seri Slice of Life. Karena ceritanya tuh dekat dengan perasaan kita, ceritanya tuh humanis sekali. Permasalahan-permasalahannya, konflik-konfliknya, ambisi-ambisi karakternya, itu bisa kita rasakan. Katakanlah nggak bisa kita rasakan, kita tahu mungkin nanti, kalau nanti di masa depan, bisa jadi kita akan rasakan. Atau katakanlah kita merasa masa depan pun kita nggak akan ngerasain itu. Setidaknya kita tahu perspektif orang lain yang mengalami kendala tersebut, mengalami dilemanya, mengalami konfliknya, yang punya ambisi seperti itu, itu kayak gimana. Dan itu untuk konten, kali ini satu konten ringan aja dulu untuk ngebahas seri Slice of Life. Sejujurnya ini genre yang paling challenging buatku pribadi. Karena maksudnya kalau ngebahas seri-seri dari genre lain, itu yang diulik bisa banyak, yang diulik bisa panjang. Aku ingat dulu kemarin waktu Diamond tayang, itu beberapa ada yang minta, ada yang request gitu ngebahas Diamond. Cuman apa yang aku bahas? Dari seri Slice of Life kayak Dayamon, ada memang. Cuman nggak panjang, videonya cuma 3 menit selesai gitu maksudku. Dan kebanyakan seri Slice of Life pun juga seperti itu gitu maksudnya. Meskipun temanya beda-beda, meskipun latarnya beda-beda, meskipun konfliknya beda-beda, tapi apa yang dijual, apa yang menjadi ciri khas, kurang lebih seri-seri Slice of Life itu ya sama. Edukasi dan relaksasi yang berangkat karena dekat dengan perasaan kita, yang diawali karena ceritanya relate, atau menjamah area yang tidak dijamah. Itu untuk konten kali ini. Silahkan di-like video di konten kembahasan kali ini. Jangan lupa beri komentar, di-share ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram Sounderspeak dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sounderspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So, I'll see you guys on the next video. Iturah saya minasan. TLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa